Ibu, Saudara-saudari, Selamat Malam Namo Buddhaya Malam hari ini kita berjumpa setelah hampir 5 tahun saya tidak ke Wihara Karangjati Terlebih karena saya baru pulang dari Thailand Desember kemarin, ditambah lagi pandemi Bapak Ibu, Saudara, sebenarnya saya sedang merasa canggung karena biasanya saya selalu megang mic Jadi memberikan top tanpa mic ini jadi aneh karena saya tidak terbiasa Biasanya selalu ada yang dipegang Bapaknya berbeda ya Bapak Ibu, Saudara Hari ini Kalau boleh tahu ini dama kelas keberapa untuk masa-masa ini Ini yang pertama Ya ini pembukaan ya Tentu setahu saya biasanya satu Wihara itu 3-4 kali dama kelas ya Selama masa wasah Jadi mungkin nanti akan ada kelas-kelas lainnya Bapak Ibu, Saudara Malam hari ini Saya akan memperkenalkan apa itu Tripitaka Tripitaka itu kitab suci umat Buddha Bahkan Kalau kita ketemu teman kita yang sesama Buddhis Kemudian kita tanya Apa kitab suci agama Buddha Mungkin ada yang tidak tahu Bapak Ibu Bapak Ibu Yang sudah tahu pun Mungkin ada yang belum Siapa di sini yang kira-kira merasa Belum pernah membaca Tripitaka Cukup banyak ya Ya cukup banyak Bapak Ibu Saudara Kenapa umat Buddha itu jadi jarang Dekat dengan Tripitaka Karena Tripitaka terlalu banyak Kalau Tripitaka itu disusun satu lemari Nah pas ini satu lemari ini Sudah satu lemari ini disembunyikan lagi Karena tadi begitu saya datang Itu saya cari Cari ke rak buku di sana ya Karena Bapak Ibu Saya juga tidak tinggal di Wihara Karangjati Jadi saya juga hari ini datang Bapak Ibu juga datang Kita berjumpanya di sini Tadi saya cari Lima lemari itu semua Tidak ada satupun buku sutah Yang ada cuma ya Kudaka Nikaya sedikit Buku kecil ya Tapi buku besar itu tidak ada Nah kemudian saya masuk ke Kuti Kuti itu artinya kamar para bikku Nah Ada tiga buku Penasaran dari tadi Kenapa Wihara Karangjati Kok tidak ada satu set Tripitaka Nah untung saya belum suzon ya Ternyata ada di sini Sembunyi di balik tirai merah ini Bapak Ibu yang sebelah sini Tidak nampak Betul ya Nah Bapak Ibu Saudara Kenapa diberi nama Tripitaka Sebenarnya tadi saya ingin bawa Tripitaka daun lontar kemari Tapi kelupaan Nah karena di zaman dulu Jadi zaman-zaman ketika Sang Buddha masih mengajar Itu tidak ada pencatatan kitab suci Jadi semuanya dihafal oleh para bikku Semuanya dihafal Nah setelah 500 tahun Barulah mulai dicatat Jadi selama 500 tahun itu semua dihafal Dan Bapak Ibu Tripitaka itu bukunya banyak sekali Beda versi beda jumlah Kalau tidak salah Versi Thailand itu 45 buku Kalau versi Indonesia Juga tergantung siapa yang menerbitkan Nanti kita akan cerita Bapak Ibu setelah ini akan lebih kenal dengan Tripitaka Dan hari ini akan jadi hari bersejarah untuk Bapak Ibu Sebagai hari pertama baca Tripitaka Bagi yang tadi angkat jari Betul ya Nah Bapak Ibu Saudara Pencatatan Tripitaka itu pertama kali dilakukan di Sri Lanka Dan dicatat di daun lontar Daun lontar itu seperti apa Lebih kurang seperti daun kelapa Bapak Ibu Bayangkan daun kelapa Buang ujung dan pangkalnya Jadinya kita dapat daun persegi panjang Betul? Ya kita buang pangkal dan ujungnya Nah kira-kira biasanya sepanjang ini Nah bagian itu yang dipakai Kemudian catatnya bagaimana Daun yang sudah kering ini Dan daun lontar yang sudah kering itu kuat Sangat kuat Kemudian dikerok dengan sejenis jarum Ya bayangkan saja dikerok dengan jarum Nah setelah dikerok dengan jarum Dikerok sesuai apa yang ingin kita catat ya Seperti persis menulis dengan pena Setelah dikerok Kemudian diberi jelantah Atau karbon ibaratnya Nah Tintah itu Akan masuk ke dalam Kerokan yang sudah kita buat tadi Setelah diberi karbon itu Dipres Kemudian dilap dengan kain Nah jadi yang masuk ke dalam kerokan tadi Ya tidak bisa terlap ya Jadi akhirnya menjadi sebuah sistem pencatatan Itu terjadi 2.100 tahun yang lalu Tidak singkat ya 2.100 tahun yang lalu Bapak ibu saudara 2.100 tahun yang lalu itu masih kuno sekali Karena 20 tahun yang lalu pun kita masih pakai pejer Betul ya Ini supaya sadar 2.000 tahun itu seberapa jauh 20 tahun yang lalu saja Masih pakai pejer Jangankan cerita video call Kalau ada nomor tidak dikenal Bukan dari Indonesia Wah tidak berani angkat ya Kena roaming Betul ya Nah zaman sekarang gampang bisa video call Bapak ibu saudara Karena itu dicatat di daun Jumlanya menjadi banyak Tripitaka kita hari ini dibagi menjadi 3 bagian Suta Winaya Dan Abidama Ada 3 jenis ajaran Bagi Bapak ibu yang baru tahu Cukup baik Kalau Bapak ibu hafal supaya familiar Suta Winaya Abidama Hari ini Agar Bapak ibu lebih dekat dengan Tripitaka Saya akan ajak Bapak ibu untuk fokus ke bagian kecil yang paling penting Satu itu Winaya Winaya itu adalah bagian yang berisi peraturan-peraturan para bikku Bapak ibu tidak perlu fokus ke Winaya Karena Bapak ibu belum jadi bikku Yang mau jadi bikku nanti boleh daftar Ikut pabaja nanti bulan 7 tahun 2023 Bapak ibu saudara Jadi bagian yang pertama kita sebut Winaya Cukup kita ketahui Bapak ibu ketahui peraturan monastik para bikku Tidak perlu difokuskan Sisa 2 Suta dan Abidama Abidama ini Adalah ajaran Sang Buddha Kepada para dewa Yang bahkan dulu Beliau tidak Berniat untuk mengajar ke Manusia lainnya selain ke Bante Sariputa Bante Sariputa adalah murid beliau yang paling bijaksana Jadi bapak ibu saudara hari ini bisa belajar Abidama hari ini Itu dari Bante Sariputa Hari ini Kita tidak fokus di Abidama Hari ini kita kenalan dengan Suta saja Karena Abidama itu tahap selanjutnya Biasanya Cara yang baik belajar Abidama adalah Bapak ibu setelah menguasai Suta Lalu bapak ibu belajar Abidama Karena Abidama itu rumit Kecuali bapak ibu memiliki guru Ikut program Ikut Dhamma kelas khusus Abidama Kalau bapak ibu cari buku Abidama disini Ada bukunya mungkin ya Abidama Tak Sanggaha namanya Bapak ibu belajar sendiri tanpa guru Biasanya tidak akan mengerti Jadi hari ini kita kenalan dengan Suta Berarti yang Tri sekarang jadi Eka Betul ya Bapak ibu saudara Suta itu Hanya dibagi menjadi lima grup Hanya lima grup Tidak lebih Nah kita kembali ke daun lontar tadi Daun lontar Yang sudah dicatat tadi Kemudian disatukan dengan benang Benang bahasa Bahasa sansekertanya adalah Sutra Benang bahasa sansekertanya Sutra Bahasa palinya adalah Suta Jadi Suta artinya benang Nah bapak ibu saudara Suta itu ada lima grup Yang pertama disebut Diga Nikaya Diga itu artinya panjang Saya pikir juga ada disana Kemarin Kita merayakan 17 Agustus Hari Kemerdekaan Indonesia Apa yang kita ucapkan Dirgahayu Indonesia Apa artinya dirgahayu Panjang umur ya Dirgah artinya panjang Ayu artinya umur Jadi dirgahayu Artinya panjang umur Dirgah itu bahasa sansekerta Bahasa palinya diga Jadi bagian yang pertama disebut Diga Nikaya Yang kedua Disebut Majima Nikaya Majima itu artinya Middle Length Panjangnya menengah Enggak panjang-panjang banget Tapi tidak pendek Nah beruntung Saya ketemu bukunya Ini disebut Majima Nikaya Di dalamnya ada 152 Sutah Bapak Ibu Tidak perlu hafal ya Tidak keluar ujian 152 Sutah Untuk yang versi ini Ini namanya versi Klaten Yang menerjemahkan Wihara Bodiwangsa di Klaten Ini dibuat menjadi 7 grup buku Jadi nomor 1 Sampai nomor 7 Nah lalu Yang selanjutnya disebut Samyuta Nikaya Samyuta Nikaya Kalau saya tidak salah 10 buku Kemudian Anggutara Nikaya Ada 11 buku Tapi yang ini yang versi gabungan Bapak Ibu Saudara Cukup hafal yang 4 itu Diga Nikaya Diga Nikaya Majima Nikaya Anggutara Nikaya Sangyuta Nikaya Bagian kelima disebut bagian minor Kudaka Nikaya Cukup kita tahu Tapi hari ini kita mau akrab Dengan 4 grup ini Nikaya Bahasa Pali artinya Grup Kelompok Nah Uniknya Dalam bahasa Sansekerta Majima Nikaya Ini disebut Majirma Agama Bahasa Pali Majima Nikaya Kenapa disebut Majirma Agama Majirma Juga artinya Middle length Panjangnya Menengah Agama Artinya Kelompok Jadi kalau Bapak Ibu Ketika SD menghafal Agama artinya A tidak Agama kacau Dulu saya hafalnya begitu Waktu SD Agama artinya Tidak kacau Mungkin kita keliru Sepertinya Agama itu Serapan bahasa Sansekerta Yang artinya Adalah kelompok Karena bahasa Indonesia Dipenuhi serapan Bahasa Sansekerta Dan Pali Yang Bapak Ibu Tidak sadar lagi Putra Putri Raja Bumi Dan yang lainnya Bahkan setiap Bulannya Bapak Ibu Harus bayar Tapi Bapak Ibu Tidak tahu Artinya Bapak Ibu Bayar air Dimana Tirta Nadi Betul Tirta Artinya Air Nadi Artinya Sungai Tirta Nadi Air Sungai Bapak Ibu Saudara Dulu Ada Seorang Biksu Di Tiongkok Namanya Adalah Biksu Siencang Ketika itu Para bikku Dari India Sudah masuk Mengajar Dhamma Ke Tiongkok Seperti saya Dari Solo Hari ini Saya datang Ke Karangjati Jadi zaman dulu Juga begitu Para bikku Datang dari jauh Mengajar Ke tempat lain Setelah Mengajar cukup lama Umat Buddha Berkembang Di Tiongkok Ada seorang Biksu Namanya Siencang Dia orang Tiongkok Jadi bahkan Di Tiongkok Sudah ada Bikku Yang awalnya Para bikku Dari India Datang Mengajarkan Dharma Sekarang Di China Sendiri Sudah ada Bikku Ini mirip Dengan di Indonesia 45 tahun Yang lalu Belum ada Bikku Indonesia Para Dharma Duta Dari Sri Lanka Dan dari Thailand Datang ke Indonesia Kemudian Setelah Mengajar Mungkin Beberapa Tahun Melantikkan Atau Menabiskan Bikku Lima Bikku Pertama Di Candi Borobudur Dari Lima Bikku Ini Sekarang Tersisa Satu Bante Jinadamo Mahatera Di Kota Medan Baru Grup Yang kedua Adalah Grup Bante Panyawaro Tapi itu Diajak Untuk Penabisan Di Thailand Tidak Lagi Penabisan Candi Candi Borobudur Bapak Ibu Saudara Biksu Siencang Ini Lantas Berpikir Saya Belajar Dharma Sudah Cukup Lama Tapi Saya Belum Pernah Bahkan Membaca Tripitaka Hanya Mendengar Dharma Dari Para Bikku Bagaimana Caranya Supaya Saya Bisa Belajar Dharma Langsung Dari Tripitaka Satu Satunya Cara Adalah Pergi Ngambil Sendiri Di India Itu Satu Satunya Cara Akhirnya Bikku Ini Biksu Siencang Ini Memutuskan Tekad Untuk Pergi Ke India Naik Apa Bapak Ibu Bukan Naik Air Asia Waktu Itu Belum Ada Jalan Kaki Jalan Kaki Dari China Ke India Ternyata Jalan Kaki Dari Tiongkok Ke India Menghabiskan Waktu Lima Tahun Nanti Bapak Ibu Yang ingin Merasa Kira-kira Seperti Apa Penderitaan Biksu Siencang Boleh Jalan Kaki Kemendut Besok Pagi Dari Sini Kemendut Mungkin Tiga Hari Jangan Lupa Bawa Bekal Nggak Sampai Akhirnya Nyerah Di tengah Jalan Naik Grab Bapak Ibu Bapak Ibu Saudara Kisah Biksu Siencang Ini Kisah Biksu Siencang Ini Menemani Hari Kecil Saya Siapa Nama Lain Dari Biksu Siencang Tong Sam Cong Menemani Hari Kecil Saya Jadi Setiap Jam 5 Atau Jam 6 Saya Lupa Wajib Saya Di Depan TV Nungguin Sung Gokong Bapak Ibu Saudara Tetapi Kisah Yang Ada Di Film Tong Sam Cong Itu Tidak Nyata Tapi Terinspirasi Perjalanan Biksu Siencang Jadi Terinspirasi Dari Perjalanan Biksu Siencang Dibuatlah Novel Sedemikian Rupa Menggambarkan Perjalanan Beliau Apa Hebatnya Perjalanan Beliau Ternyata Biksu Siencang Ini Jalan Kaki Dari China Ke Tiongkok 5 Tahun Setelah Itu Belajar Bahasa Hindi Dan Bahasa Bahasa Sekerta Di India Selama 10 Tahun Karena Sampai Di Sana Tidak Bisa Baca Bapak Ibu Hari Ini Kirim Ke Thailand Dulu Saya Juga Bertekad Ke Thailand Mau Belajar Suta Ternyata Begitu Saya Tiba Di Sana Bahasanya Cacing Cacing Saya Harus Berjuang 3 Tahun 2 Tahun Lebih Untuk Belajar Bahasanya Dulu Belum Sutanya Bahasanya Dulu Nah Persis Itu Cuma Saya Hemat Saya Gak Usah Jalan Kaki 5 Tahun Mungkin Kalo Waktu Itu Bantepannya Bilang Boleh Ke Thailand Tapi Jalan Kaki Wah Gawat Juga 2,5 Tahun Mungkin Baru Sampai Atau Gak Sampai Bapak Ibu Saudara 10 Tahun Belajar Di India Kemudian Pulang Lagi Jalan Kaki 5 Tahun Totalnya 20 Tahun Begitu Menginspirasinya Perjalanan Beliau Kemudian Dibuat Menjadi Novel Dan Novel Ini Menjadi Satu Dari Empat Novel Paling Legendaris Di Tiongkok Tiga Bukan Empat Tiga Novel Klasik Terbaik Nanti Silahkan Cek Google Best Of The Best Chinese Novel Keluarnya Tiga Samkok Betul Ya Three Kingdoms Lalu Journey To The West Perjalanan Ke Barat Satu Lagi Apa 100 108 Orang Sehafal Saya Sampai Engtai Kisah Percintaan Enggak Tau Apakah Kisahnya Sama Pandak Saya Enggak Pernah Baca Kisah Percintaan Ini Karena Saya Tidak Ada Jilid Percintaan Jadi Saya Skip Bapak Ibu Saudara Bagaimana Novel Ini Kemudian Muncul Sesungguhnya Semua Diterinspirasi Dari Beliau Contoh Perjalanan Beliau Menuju India Untuk Mengambil Kitab Suci Diibaratkan Menjadi Ke India Untuk Bertemu Buddha Kalau Kita Masih Ingat Filmnya Nah Dibaratkan Kembali Pencapaian Itu Sebagai Pencapaian Nibana Sebenarnya Nah Dan Di dalam Pencapaian Nibana Seseorang Perlu Berjuang Dan Dalam Perjuangannya Dia Ditemani Tiga Teman Sunggokong Tipak Kai Dan Sacing Betul Ya Sunggokong Ini Lambang Dari Kemarahan Atau Dosa Tipak Kai Lambang Dari Keserakahan Dan Napsu Atau Lobah Sacing Ini Lambang Kebodohan Batin Jadi Pas Dosa Lobah Moha Tong Sam Tong Lambang Kebijaksanaan Dan Butuh Satu Lagi Untuk Mencapai Nibana Yaitu Wiria Semangat Wirianya Apa? Kuda Putih Ada Kudanya Kudanya Itu Aneh Kadang Muncul Kadang Enggak Maklum Kalau Shooting Pakai Kuda Mahal Jadi Kadang Muncul Kadang Enggak Begitu Nah Bapak Ibu Saudara Kemudian Mereka Di dalam Perjalanannya Ke India Itu Melewati Banyak Sekali Obstacle Banyak Sekali Halangan Misalkan Karena Perjalanan Itu Didukung Oleh Raja Mereka 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 Mendapat Bantuan Prajurit Dari Kerajaan Tetapi Ketika Mereka Menyeberangi Gunung Himalaya Terjadi Salju Longsor Salju Evalence Salju Longsor Yang Sangat Berat Sangat Parah Apa Yang Terjadi Banyak Sekali Prajurit Yang Tertimbun Dan Sebagian Dari Prajurit Itu Tertimbun Sebagian Dan Mereka Melihat Temannya Itu Ingin Datang Untuk Menolong Tapi Kalau Datang Untuk Menolong Pasti Mati Semua Misi Ini Menjadi Gagal Bahkan Prajurit Yang Tertimbun Sebagian Itu Berteriak Lanjut 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 Minta Temannya Untuk Lanjut Jangan Hiraukan Kami Sehingga Perjalanan Itu Mereka Lanjutkan Sambil Menangis Sedemikian Rupa Dan Tentu Teman Yang Tertinggal Pasti Mati Longsor Gunung Himalaya Ini Digambarkan Sebagai Ketika Tong Samcong Mau Menyeberangi Jurang Kalau Bapak Ibu Masih Ingat Ada Jurang Kemudian Para Prajurit Tidak Bisa Lanjut Karena Jurang Cuma Tong Samcong Yang Jalan Sendiri Ternyata Dia Bisa Terbang Tidak Mati Nah Itu Salah Satu Simbolik Dari Longsornya Salju Kemudian Prajurit Ini Luar Bapak Ibu Bandit Mereka Tidak Kalah Salju Longsor Mereka Tidak Kalah Kalahnya Bagaimana Kalahnya Ketika Melewati Desa Prostitusi Desa Itu Dipenuhi Dengan Gadis Gadis Jelita Jelita Bukan Jelita Gadis Gadis Jelita Banyak Sekali Prajurit Yang Resign Sudahlah Saya Tidak Sanggup Perjalanannya Berat Bante Saya Amsyong Bante Silahkan Lanjut Sendirilah Kamu Mau Kemana Saya Mau Membangun Bahterah Rumah Tangga Yang Indah Disini Dia Melihat Banyak Sekali Gadis Gadis Jelita Banyak Prajurit Yang Menyerah Dan Beneran Tinggal Disana Menikah Punya Anak Jadi Apa Itu Di Filmnya Siluman Labah Labah Begitu Ya Siluman Labah Labah Menjerat Ada Tiga Empat Saudara Saya Lupa Dan Pemain Filmnya Itu Jelita Sekali Menggambarkan Desa Prostitusi Itu Bapak Ibu Saudara Setelah Lima Tahun Berjuang Sangat Berat Tiba Belajar Hindi Dan Sanskrit Kemudian Pulang Kalau Bapak Ibu Tahu Cerita Ini Bapak Ibu Akan Tahu Seberapa Beruntungnya Kita Hari Ini Bapak Ibu Tidak Perlu Jalan Kaki 20 Tahun Kabur Dari Bandit Saya Printkan Kertasnya Coba Sudah Ada Di Setiap Tangan Bapak Ibu Betul Ya Ini Tadi Saya Ikut Nge Print Ngejar Dibantu Oleh Sekretaris Wihara Dharma Sundara Namanya Mbak Kesya Dikasih Tahu Karena Jasanya Besar Tapi Saya Bawa Printer Juga Jadi Saya Bantu Nge Print Saya Print 100 Lembar Tidak Tahu Yang Hadir 100 Orang Tidak Lebih Kurang 70 Mungkin Bapak Ibu Saudara Kita Super Beruntung Tidak Hanya Kita Sudah Punya Suta Di Tangan Tapi Sudah Bahasa Indonesia Pula Coba Kalau Yang Saya Cetak Bahasa Thailand Hari Hari Ini Bapak Ibu Terpaksa Harus Ngulang Alfabet Thai Kokai Kokai Ngongu Ini Beneran Ini Tidak Perlu Sudah Bahasa Indonesia Bapak Ibu Saudara Orang Yang Paham Betapa Sulitnya Mendapatkan Suta Ini Bapak Ibu Akan Sadar Sesungguhnya Ini Adalah Harta Karun Ini Adalah Harta Karun Dan Di Dalamnya Berisi Kebijaksanaan Sang Buddha Secara Langsung Apa Maksudnya Secara Langsung Tidak Ada Ikut Campur Pikiran Orang Lain Kalau Bapak Ibu Dengar Dhamma Dari Saya Itu Sudah Ikut Campur Pemikiran Saya Betul Ya Bukan Murni Dari Sang Buddha Sebenarnya Tetapi Kalau Bapak Ibu Baca Sendiri Dari Sini Ini Persis Kalau Bapak Ibu Duduk Sambil Mendengarkan Sang Buddha Hanya Bahasanya Bahasa Kuno Walaupun Sudah Dijadikan Bahasa Indonesia Ini Tetaplah Bahasa 2600 Tahun Yang Lalu Oleh Karena Itu Bapak Ibu Hari Ini Saya Ajak Bapak Ibu Untuk Belajar Satu Suta Yang Sangat Penting Ini Dan Nanti Akan Saya Berikan Penjelasan Di Setiap Paragraf Jadi Pelan Pelan Bapak Ibu Jadi Familiar Dengan Bahasa Suta Nah Dan Setelah Ini Kalau Bapak Ibu Ingin Belajar Sendiri Silahkan Datang Ambil Disini Ijin Dulu Sama Pengurus Begitu Ya Nah Bapak Ibu Saudara Hari ini Ini adalah bagian dari Majima Nikaya Ada tulisan kecilnya di atas ya Nah Majima Nikaya itu Bentuknya seperti ini Kalau Bapak Ibu Buka Cari Majima Nikaya Empat Persis Sama Bapak Ibu Saudara Suta Ini Nomor Empat Namanya Baya Berawa Suta Padahal Sutanya Ada 152 Bante Kok Bante Tidak Mulai Dari Nomor Satu Bante Kok Bante Mulai Dari Nomor Empat Apa Gerangan Terjadi Bante Kan Seperti Itu Ternyata Sutah Di Majima Nikaya Ini Sangat Aneh Disusun Tidak Beraturan Kalau Bapak Ibu Buka Suta Nomor Satu Namanya Mula Paryaya Suta Harapannya Kan Itu Adalah Awal Betul Ya Basic Supaya Kita Bisa Belajar Ajaran Langsung Dari Sang Buddha Ternyata Bapak Ibu Keliru Nomor Satu Itu Yang Paling Sulit Dari Seluruh Suta Paling Sulit Jadi Kalau Bapak Ibu Mau Belajar Sendiri Bisa Kalau Bante Abijatoh Bisa Saya Bisa Bante Abijatoh Makan Nasi Saya Juga Makan Nasi Begitu Bante Abijatoh Hirup Oksigen Saya Juga Hirup Oksigen Saya Bisa Begitu Buka Nomor Satu Susah Luar Biasa Tutup Lagi Nunggu Bantenya Datang Saja Begitu Bapak Ibu Saudara Karena Tidak Beraturan Mulainya Itu Sesungguhnya Dari Nomor 26 Bapak Ibu Silahkan Tulis Nanti Cek Sendiri Di Google Bisa Tulis MN 26 MN Itu Majiman Nikaya MN 26 Kalau Nanti Pulang Ingin Baca Sendiri Namanya Arya Parie Sanasuta Tapi Itu Saya Skip Kenapa Nomor 26 Itu Persis Cerama Waisak Kisah Sang Buddha Keluar Dari Istana Betul Ya Jadi Kalau Saya Ngangkat Arya Parie Sanasuta Namanya Hari Ini Hari Suci Waisak Skip Saja Setelah 26 Adalah Nomor 4 Ya Setelah Nomor 4 Nomor 36 Nah Hari Ini Kita Bahas Nomor 4 Dulu Kebetulan Ini Juga Suta Favorit Saya Nah Bapak Ibu Berkonsentrasi Karena Belajar Suta Itu Cukup Makan Energi Tapi Kalau Nanti Bapak Ibu Capek Bapak Ibu Ngantuk Bapak Ibu Bosan Ingatlah Biksu Tong Samcong Yang Harus Jalan Kaki 20 Tahun Bapak Ibu Kan Tidak Perlu Jalan Kaki 20 Tahun Jadi Kalau Bapak Ibu Nanti Lelah Capek Bosan Tegakkan Konsentrasi Harus Bisa Ya Mari Saya Akan Bacakan Paragraf Demi Paragraf Atau Kalimat Demi Kalimat Ya Mari Kita Mulai Bahaya Berawasuta Kekhawatiran Dan Ketakutan Demikianlah Yang Kudengar Pada Suatu Ketika Sang Bagawa Sedang Menetap Disawati Di Hutan Jeta Taman Anatha Pindika Nah Kenapa Demikianlah Yang Kudengar Padahal Ini Ajaran Sang Buddha Sang Buddha Dengar Dari Siapa Tidak Ya Bapak Ibu Kata Demikianlah Yang Kudengar Ini Adalah Ungkapan Bante Ananda Murid Sang Buddha Nah Karena Setelah Sang Buddha Mahaparin Ibana Setelah Sang Buddha Wafat Diadakan Rapat Bersama Jumlahnya 500 Biku Semuanya Arahat Bante Ananda Mengulang Ajaran Sang Buddha Kemudian 499 Lainnya Meneliti Menganalisa Benar Tidak Kalau Sudah Tidak Ada Yang Protes Satupun Itu Dikukuhkan Iya Itu Ajaran Sang Buddha Dan Kemudian Apa Yang Diungkapkan Itu Kemudian Dihafal Untuk Selanjutnya Semuanya Pakai Sistem Penghafalan Jadi Bapak Ibu Bisa Bayangkan Betapa Luar Biasanya Para Biku Di Zaman Dulu Semuanya Pakai Sistem Menghafal Kalau Bapak Ibu Saya Paksa Semua Menghafal Nah Besok Ginkgo Biloba Laris Yang Tidak Tau Ginkgo Biloba Nanti Cek Google Ginkgo Biloba Ya Kita Lanjutkan Pada Suatu Ketika Sang Bagawa Sedang Menetap Disawati Di Hutan Jeta Taman Anathapindika Kemudian Brahmana Janusoni Mendatangi Sang Bagawa Dan Saling Bertukar Sapa Dengan Beliau Ketika Ramatamah Ini Berakhir Ia Duduk Di Satu Sisi Dan Berkata Guru Gotama Ketika Para Anggota Keluarga Meninggalkan Kehidupan Rumah Tangga Menuju Kehidupan Tanpa Rumah Karena Berkeyakinan Pada Guru Gotama Apakah Mereka Menjadikan Guru Gotama Sebagai Pemimpin Mereka Penolong Mereka Dan Penuntun Mereka Dan Apakah Orang-orang Ini Mengikuti Teladan Guru Gotama Ya Bapak Ibu Saudara Disini Brahmana Janusoni Menjumpai Sang Buddha Apa itu Brahmana Brahmana Itu adalah Kasta Tertinggi Di dalam Empat Sistem Kasta Di India Brahmana Brahmana Katia Waisya Sudra Ya Tapi Kalau Bapak Ibu Baca Sutta Atau Buku Dharma Lainnya Yang Bapak Ibu Baca Adalah Brahma Itu Bukan Manusia Brahma Itu Dewa Tingkat Tinggi Kalau Brahmana Manusia Berkasta Brahmana Brahma Dewa Tingkat Tinggi Apa Bedanya Brahma Dengan Dewa Pada Umumnya Brahma Itu Pencapaian Dimana Seseorang Terlahir Di alam Brahma Karena Tingkatan Meditasi Jadi Seorang Brahma Itu Tidak Ada Istri Atau Suami Brahma Itu Sudah Lepas Dari Hasrat Sensual Di Alam Brahma Tidak Ada Pembagian Laki-laki Dan Perempuan Jadi Yang Ada Gender Netral Tapi Nanti Diusir Kalau Gender Netral Jadi Ini Cerita Brahma Bukan Manusia Nah Bapak Ibu Saudara Kalau Bapak Ibu Mendengar Brahma Dewa Brahmana Manusia Kasta Tertinggi Nah Kemudian Kenapa Brahmana Janusoni Ini Nanya Apakah Guru Gotama Pemimpin Mereka Penolong Mereka Dan Penuntun Mereka Disini Ada Dua Informasi Yang Pertama Dia Cukup Respect Dengan Sang Buddha Sehingga Dia Panggil Guru Gotama Biasanya Ada Yang Tidak Respect Dia Panggil Sahabat Kadang Dia Panggil Petapa Gotama Ada Yang Benci Dengan Sang Buddha Dia Panggil Petapa Gundul Ini Beneran Ya Yang Kedua Dia Bertanya Sang Buddha Itu Beneran Tidak Guru Tertinggi Di Dalam Kelompok Ini Ya Kalau Misalkan Oh Ternyata Oh Tidak Mereka Tidak Menjadikan Saya Sebagai Pemimpin 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 Adalah Bante A Misalkan Begitu Berarti Buddha Gotama Bukan Yang Tertinggi Jadi Dia Datang Bertanya Apakah Sang Buddha Guru Pemimpin Tertinggi Di Kelompok Ini Sang Buddha Menjawab Begitulah Brahmana Begitulah Ketika Para Anggota Keluarga Meninggalkan Kehidupan Rumah Tangga Menuju Kehidupan Tanpa Rumah Karena Berkeyakinan Padaku Mereka Menjadikan Aku Sebagai Pemimpin Mereka Penolong Mereka Dan Penuntun Mereka Dan Orang-orang Ini Mengikuti Teladanku Bapak Ibu Saudara Jadi Orang Zaman Dulu Senang Sekali Menggunakan Istilah Para Biku Itu Disebut Yang Tidak Berumah Tangga Bapak Ibu Disebut Sebagai Perumah Tangga Dulu Saya Ngajar Dama Di Bekasi Saya Cerita Masa Kecil Saya Sebelum Saya Menjadi Biku Jadi Saya Bilang Bapak Ibu Dulu Ketika Saya Seorang Perumah Tangga Saya Juga Begini Begini Begitu Begitu Selesai Saya Cerama Ada Umat Yang Datang Ke Saya Bante Bante Sebelum Jadi Biku Punya Istri Ya Hah Dari Mana Ceritanya Punya Istri Saya Tidak Pernah Punya Istri Tadi Bante Bilang Dulu Bante Perumah Tangga Itu Kesalahpahaman Jadinya Saya Bahas Hari Ini Perumah Tangga Itu Artinya Umat Yang Tanpa Selesai 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 Terima kasih. 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 pergi-pergi sendiri, begitu ya nah Bapak Ibu Saudara selain itu selain itu, selain di hutan belantara itu saja sudah ngeri kalau hari uposata ditambah lagi ini adalah altar-altar hutan apa itu altar hutan? nah, zaman dulu di India ada tiga cara yang populer mungkin lebih dari tiga ini tapi ada tiga cara yang populer untuk melepaskan mayat melepaskan tubuh yang mati cara pertama yang populer adalah dikremasi sampai hari ini masih ada cara kedua dilarung ke sungai gangga dilarung begitu saja tanpa dibakar mungkin dibungkus kain kemudian dilarung nah, tapi tubuh mayat itu nanti akan dimakan oleh ikan dan kura-kura cara ketiga adalah diletakkan di altar-altar hutan nah, cara pelepasan tubuh mati ini sampai hari ini di dunia masih ada beberapa tradisi yang mirip misalkan di Tanah Toraja tubuh mati itu tubuh yang meninggal diletakkan di goa saya belum pernah ke sana jadi pastinya seperti bagaimana saya tidak tahu dan di Tibet juga ada tradisi diletakkan di atas gunung puncak gunung nanti tubuh mati itu akan dimakan oleh burung pemakan bangkai nah, sama mereka letakkan di altar-altar pohon nanti tubuh ini akan dimakan oleh anjing hutan dan yang lainnya bapak, ibu, saudara bayangkan Pertapa Gotama latihan meditasinya di tempat seperti itu jadi sudah angker karena hari ini hari apa? Sabtu ya? Jumat ya? wah, kalau Kamis lebih seram ya? harusnya dama kelasnya Kamis ya? biar seram sekalian Jumat masih agak seram dah lumayan dah ini nah, bapak, ibu, saudara sudah seram karena hari Uposata banyak tulang belulang dan bahkan di dalam kitab Winaya Sang Buddha menceritakan bahwa beliau kadang-kadang ngambil tulang-tulang yang besar-besar itu disusun-susun dijadikan bantal nah, bapak, ibu, saudara itulah kenapa ngeri sekali bagi mereka untuk latihan di altar-altar hutan jadi kita sekarang sudah satu frekuensi kita lanjutkan dan sewaktu aku berdiam di sana seekor binatang buas akan muncul atau seekor burung merak akan mematahkan dahan atau angin mendesaukan dedaunan aku berpikir bagaimana sekarang jika kekhawatiran dan ketakutan itu datang apa kekhawatiran dan ketakutan itu? hantu-hantu yang mengerikan tadi ya nah aku berpikir mengapa aku berdiam dengan selalu menanti kekhawatiran dan ketakutan bagaimana jika aku menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan itu sambil mempertahankan postur yang sama dengan ketika hal itu mendatangiku bapak ibu saudara suta ini menunjukkan bahwa sang buddha itu begitu apa adanya ya beliau pernah mengalami kekhawatiran dan ketakutan ya beliau ceritakan apa adanya ini juga bentuk dari kerendahan hati seorang guru kadang-kadang seseorang telah menjadi guru dia tutupi semua negatif yang dia miliki yang tersisa hanya positifnya tapi kalau kita mendapatkan guru seperti itu kita tidak bisa belajar 100% karena kita akan mengalami negatif-negatif itu tapi sang guru tidak menceritakan bagaimana beliau melewati itu jadi disini kita melihat kenapa buddha gotama kita sebut sebagai guru karena beliau benar-benar bertindak sebagai seorang guru yang benar-benar memberi tahu kita pengalaman hidup beliau agar nanti kita bisa melewati rintangan-rintangan yang sejenis kita lanjutkan sewaktu aku berjalan kekhawatiran dan ketakutan mendatangiku aku tidak berdiri atau duduk atau berbaring hingga aku telah menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan itu ketika aku berdiri kekhawatiran dan ketakutan mendatangiku aku tidak berjalan atau duduk atau berbaring hingga aku telah menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan itu Ketika aku duduk, kekhawatiran dan ketakutan mendatangiku Aku tidak berjalan atau berdiri atau berbaring hingga aku telah menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan itu Ketika aku berbaring, kekhawatiran dan ketakutan mendatangiku Aku tidak berjalan atau berdiri atau duduk hingga aku telah menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan itu Bapak Ibu Saudara, ini yang dilakukan oleh Bodhisatta pada awalnya Beliau berjuang menaklukkan rasa takut di dalam batin Caranya adalah Awalnya beliau berdiri Ketika beliau berdiri, rasa takut yang teramat sangat datang padaku Jadi beliau berdiri dalam ketakutan Beliau tidak akan mengubah postur tubuh sampai rasa takut itu hilang Begitu rasa takut itu hilang, beliau berjalan Begitu beliau jalan, rasa takut itu balik Beliau akan jalan, tidak berhenti Sangka mana bolak-balik sampai rasa takut itu hilang Setelah rasa takut itu hilang Baru kemudian beliau duduk Ketika duduk, rasa takut itu kembali Beliau tidak akan mengubah postur sampai rasa takut itu hilang Setelah rasa takut itu hilang, beliau berbaring Biasanya berbaringnya seperti ini Tidak tidur Agar tidak ngantuk Kesadaran bisa dipertahankan Beliau sambil berbaring Ketakutan teramat sangat muncul pada diriku Beliau akan Tidak mengubah postur Sampai rasa takut itu hilang Dan Cycle-nya seperti itu Itu diulang dan diulang Bapak ibu kalau ingin tahu rasanya bagaimana Nanti pulang Cari film horror yang paling menakutkan Ya Bapak ibu tonton sendiri Gelap-gelap Tapi volumenya jangan ditutup Ada teman saya senang nonton film horror Katanya dia nonton film horror sampai bisa ketiduran Saya penasaran Satu hari saya nginap di rumah dia Saya Oh ternyata kalau dia nonton film horror Volumenya 0 Lalu saya tanya Loh kok volumenya 0 Sebenarnya film hantu itu yang bikin ngeri suaranya Gak usah ada suaranya Baca subtitle saja Katanya begitu Nah bapak ibu saudara Setelah bapak ibu nonton film horror Coba kita renung kita Ingat pengalaman kita kecil Kan kita ketakutan luar biasa ya Kalau saya ketakutan dulu Saya selimutan Gak berani bergerak Dan beneran Kalau kita tidak bergerak sama sekali kan Lama-lama ketakutan itu Berkurang, berkurang, berkurang Kadang kita ketiduran Tapi coba kalau kita bergerak Mengubah postur sedikit saja Berarti itu kayak Kayak ketarik Rasa tekur itu muncul lagi Nah itu yang dipraktekan Bodhisatta pada awalnya Tidak mengubah postur ya Nanti kalau mau coba sendiri silahkan ya Bapak ibu saudara Terdapat Brahmana Beberapa petapa dan Brahmana Yang melihat siang pada malam hari Dan melihat malam pada siang hari Aku katakan bahwa di pihak mereka ini Adalah kediaman dalam delusi Tetapi aku melihat malam pada malam hari Dan siang pada siang hari Nah bapak ibu saudara Melihat malam pada siang hari Dan melihat siang pada malam hari ini Adalah peribahasa Artinya Orang yang tidak bisa berpikir dengan benar Atau pemikirannya salah Tidak berpikir jernih Karena dia melihat siang sebagai malam Malam sebagai siang Kemudian Kediaman dalam delusi Delusi itu adalah Penerjemahan dari kata moha Kebodohan batin Sebenarnya Jika dikatakan sehubungan dengan seseorang Makhluk yang tidak tunduk pada delusi Telah muncul di dunia Demi kesejahteraan dan kebahagiaan banyak makhluk Demi belas kasih terhadap dunia Demi kebaikan kesejahteraan dan kebahagiaan para dewa dan manusia Sesungguhnya Adalah sehubungan dengan aku ucapan benar itu diucapkan Apa arti kata dewa bapak ibu? Dewa dalam bahasa pali artinya penghuni surga Dewa dalam bahasa pali artinya penghuni surga Kita lanjutkan Kegigihan tanpa lelah muncul dalam diriku Dan perhatian tanpa kendur ditegakkan Tubuhku tenang dan tidak terganggu Pikiranku terkonsentrasi dan terpusat Setelah ini bapak ibu adalah bagian-bagian penting Karena setelah ini Sam Buddha menjelaskan Bagaimana beliau benar-benar menaklukkan rasa takut Dan kekhawatiran Dengan pengembangan batin Dengan meditasi Karena Kalau cuma tidak mengubah postur Itu bukan Bukan ultimate solution Bukan solusi terbaik Karena saya pikir Bapak ibu ganti-ganti postur Tidak lantas membuat kita kebal terhadap ketakutan Satu ketika di lain kesempatan kita bisa takut lagi Kalau ketemu ketakutan-ketakutan yang lain Sekarang beliau mencari solusi Bagaimana agar batin kita benar-benar tidak lagi pernah ada ketakutan Bagaimana caranya Kita baca pelan-pelan ya Dengan cukup terasing dari kenikmatan-kenikmatan indria Terasing dari kondisi tidak bermanfaat Aku masuk dan berdiam dalam jana pertama Yang disertai dengan awal pikiran dan kelangsungan pikiran Dengan sukacita dan kenikmatan yang muncul dari keterasingan Bapak ibu saudara Sang Buddha masuk ke dalam meditasi konsentrasi tingkat pertama Konsentrasi tingkat pertama dalam ajaran dhamma disebut jana Kita belajar sedikit Ini sangat penting Bapak ibu semua yang hadir di sini Benar-benar bisa mencapai jana ini Beneran Caranya bagaimana Ambil majimanikaya tujuh set Ya tidak harus ya Bisa cari buku meditasi Saya cukup menyarankan buku meditasinya Achan Bram Judulnya Super Power Mindfulness Bapak ibu baca pelan-pelan Cara meditasi yang baik seperti apa Kemudian ada program meditasi di wihara Silahkan ikut Tetapi tentu bermeditasi itu perlu rutin Kalau datang seminggu sekali ya sulit untuk mencapai jana ini Tapi bapak ibu setiap orang memiliki potensi mencapai jana Nah jana itu apa? Bapak ibu saudara Jana itu adalah tingkat di mana batin kita menjadi sangat tenang Dan ketika menjadi sangat tenang Batin muncul kebahagiaan Kebahagiaan dari meditasi Jadi ketika bapak ibu mencapai jana Batin bapak ibu tenang luar biasa Dan bahagia Dan tidak liar Kita baca paragraf selanjutnya Kemudian saya bahas lebih lengkap Kita butuh paragraf selanjutnya agar kita lebih bisa paham Apa jana itu Dengan menenangkan awal pikiran dan kelangsungan pikiran Aku masuk dan berdiam dalam jana kedua Yang memiliki keyakinan diri dan keterpusatan pikiran Tanpa awal pikiran dan kelangsungan pikiran Dengan sukacita dan kenikmatan Yang muncul dari konsentrasi Bapak ibu saudara lihat kalimat terakhir Dengan sukacita Betul ya Berarti kalau bapak ibu mencapai jana kedua ini Bapak ibu bahagia Betul Betul ya Kalimat Dengan menenangkan awal pikiran dan kelangsungan pikiran Bapak ibu tenang Betul Dan ada kalimat kunci di paragraf ini Yang memiliki keyakinan diri dan keterpusatan pikiran Dan keterpusatan pikiran Tanpa awal pikiran dan kelangsungan pikiran Tanpa apa bapak ibu Tanpa awal pikiran dan kelangsungan pikiran Kalau jana satu Ada awal pikiran dan kelangsungan pikiran Jana dua Tidak ada awal pikiran Tidak ada kelangsungan pikiran Bante Apa sih itu awal pikiran dan kelangsungan pikiran Begini Bapak ibu saudara Batin kita Itu ada dua hal Yang pertama Kita ngobrol dengan diri sendiri Betul? Bapak Ibu pernah ngomong dengan diri sendiri? Seringnya Kita memiliki yang disebut suara hati Menurut para psikolog Suara hati ini muncul 65 ribu kali sehari Nanti Bapak Ibu hitung lapor ke saya Benar enggak? 65 ribu kali sehari Yang kedua Ada gambar pikiran Kalau Bapak Ibu nutup mata Bisa muncul gambaran-gambaran Betul ya? Bahkan enggak nutup mata aja bisa muncul Enggak ada hubungannya sama mata Saya kasih contoh Coba Bapak Ibu dengar arahan saya Bapak Ibu tolong jangan Bapak Ibu jangan membayangkan Ada seekor kuda putih di depan sini Jangan Jangan membayangkan Kuda putih ini Kakinya terangkat-angkat Putih bersih sekali Jangan Bapak Ibu jangan bayangkan Bapak Ibu bayangkan Bayangkan ya Secara otak Bapak Ibu saudara Pikiran kita ada dua teman Suara hati Dan gambar pikiran Dua ini Yang kita sebut pikiran Secara sederhana Kalau mau lebih kompleks-kompleks sekali Tapi kita kenalan dengan dua ini dulu Kalau Bapak Ibu berpikir Berpikir pakai apa? Pakai dua ini Betul ya Suara hati dan Gambar pikiran Kalau Bapak Ibu bahagia Biasanya Yang semakin membuat Bapak Ibu bahagia Juga suara hati dan gambar pikiran Betul ya Oh ternyata dia sayang sekali dengan saya Wah bahagia luar biasa Tapi yang buat Bapak Ibu nangis Juga suara hati gambar pikiran Betul ya Ternyata sayangnya dia palsu Dia selingkuh di belakang saya Nah kemarin sayang Sekarang selingkuh Begitu ya Nah Bapak Ibu saudara Tapi dua ini Bukan awal pikiran dan keberlangsungan pikiran Belum Dua ini hanya kita sebut komponen pikiran dulu Cara pikiran kita bekerja adalah seperti ini Muncul awal pikiran Misalkan besok hari Sabtu Itu awal pemikiran Begitu muncul besok Sabtu Satu pikiran jadi sepuluh Sepuluh jadi seratus Besok makan apa ya Besok kerjanya setengah hari loh Wah anak saya besok gak sekolah Begitu ya Gak usah jemput-jemput anak Wah besok Bapak pulang cepat Dan yang lainnya Dan yang lainnya Satu jadi sepuluh Sepuluh jadi seratus Nah itu disebut Kelangsungan pikiran Dalam bahasa Pali Awal pikiran disebut Witaka Kelangsungan pikiran disebut Wicara Jadi wicara ini adalah Keberlangsungan pemikiran Dan dalam bahasa Pali Sering diserap menjadi bahasa Indonesia V menjadi B Vihara menjadi Biara Vyapada menjadi Biapada Bicara menjadi Bicara Apa yang Bapak Ibu bicarakan Adalah kelangsungan pikiran Betul? Deal ya? Deal Jadi Bapak Ibu Saudara Tapi kata bicara Artinya bukan ini Itu hanya serapan bahasa Indonesia Kita kembali ke sini Ketika Bapak Ibu mencapai jana kedua Di dalam batin Bapak Ibu Tidak ada awal pikiran Dan tidak ada kelangsungan pikiran Artinya Yang ngomong-ngomong-ngomong-ngomong Dengan diri sendiri itu Diem Dan tidak ada gambaran sedikitpun Yang Bapak Ibu imajinasikan Tidak ada Itu disebut jana kedua Sebutan lainnya adalah Diamnya para suciwan Yang bahasa Inggrisnya lebih bagus Di Aryan Silent Silent Sudah diem Jadi kalau Bapak Ibu meditasi Samadha-nya benar Ini namanya meditasi ketenangan Atau yang disebut meditasi samadha Kalau Bapak Ibu meditasi samadha-nya benar Satu ketika Bapak Ibu akan mencapai jana kedua ini Tidak ada sedikitpun gambar pikiran yang tersisa Dan tidak ada ucapan apapun dalam batin ada Oleh karena itu Kalau seseorang praktek meditasi ketenangan Kemudian dia merasa dia melihat cahaya Dia merasa dia melihat Sang Buddha datang Dan yang lainnya Yang lainnya Secara apa yang disampaikan oleh Sang Buddha Dia keliru Dia belum mencapai jana kedua Tetapi kalau orang itu salah paham Dia bisa menganggap Saya pencapaiannya sudah tinggi Padahal itu adalah hayalan tingkat tinggi Dan itu beneran sering terjadi Hayalan tingkat tinggi Oleh karena itu Bapak Ibu Kalau nanti di rumah mau meditasi ketenangan Ini saran saya Meditasi nafas masuk, nafas keluar Apapun pikiran yang muncul Abaikan Kembali ke objek nafas Apapun yang muncul Abaikan Sang Buddha muncul pun abaikan Maaf Sang Buddha Saya sedang meditasi Kembali ke nafas Setan muncul Maaf setan Saya sedang meditasi Kembali ke nafas Sambil ketakutan Bapak Ibu Saudara Kalau Bapak Ibu sudah tahu jana kedua Jana pertama itu adalah tahap awal Jadi di dalam jana pertama sebenarnya Di sini ditulis yang disertai dengan awal pikiran dan kelangsungan pikiran Tapi ada penerjemahan lain yang menulis yang melemahnya awal pikiran dan kelangsungan pikiran Jadi pada jana pertama itu witaka wicara melemah Jadi kalau Bapak Ibu meditasinya benar Yang terasa adalah batin kita menjadi lebih diam Yang gak diam 100% Tapi terasa lebih diam Jadi kalau dalam keadaan meditasi Lampu rumah sudah tutup belum ya Nah itu belum diam Kompor sudah tutup belum ya Tapi kalau diam munculnya jarang-jarang Dan volumenya sudah mulai tenang Itu sudah Jalur yang baik Karena Bapak Ibu tidak mungkin Meditasi beberapa bulan langsung jana kedua Kecuali Bapak Ibu sangat berbakat Ini bisa tahunan Bapak Ibu Apalagi meditasinya seminggu sekali Meditasinya berapa jam Katakanlah satu jam Seminggu sekali satu jam Kalau Bapak Ibu mau cepat-cepat mencapai jana kedua ini Daftar di wihara mendut Jadi bikku Supaya meditasinya sehari minimal empat jam Jadi bikku banyak waktu Empat jam bisa Pagi bangun satu jam Sebelum makan siang satu jam Sore satu jam Malam satu jam Empat jam Setiap hari empat jam Satu hari Bapak Ibu adalah satu bulan umat awam Betul ya Ya satu hari Bapak Ibu adalah satu bulan umat awam yang rajin Harus tambah rajin lagi Karena kalau kelas meditasi agak sepi Nah Tapi kalau Bapak Ibu mau lebih cepat lagi Delapan jam silahkan Tidak ada yang larang Mau dua belas jam ya boleh Bapak Ibu mau gak makan Seminggu makan dua kali ya boleh meditasi Boleh Nah karena Bagaimanapun ini adalah skill Meditasi itu adalah skill Bukan wahyu Gak bisa Bante tolong bacain parita Bante Supaya saya bisa mencapai jana kedua Bante Kita lanjutkan Masih ada dua jana lagi Nanti kita kembali Dengan meluruhnya sukacita Aku berdiam dalam keseimbangan Dan penuh perhatian dan penuh kewaspadaan Masih merasakan kenikmatan pada jasmani Aku masuk dan berdiam dalam jana ketiga Yang sehubungan dengannya Para mulia mengatakan Ia memiliki kediaman yang menyenangkan Yang memiliki keseimbangan dan penuh perhatian Nah saya terjemahkan ini dengan bahasa lebih mudah Bapak Ibu Saudara hafal Ketika seseorang mencapai jana pertama Di dalam batinnya terjadi lima hal Ada witaka dan wicara Betul? Witaka wicara ini hilang di jana ke Dua Jana pertama ada witaka dan wicara Ya Dia sedang berkonsentrasi pada objek meditasi Betul? Itu bahasa palingnya disebut Eka Gata Kemanunggalan pikiran Eka itu satu Eka Gata muncul Fokus pada objek meditasi Dan dia merasakan Dua jenis kebahagiaan Satu disebut suka Satu disebut pity Nah Bapak Ibu Saudara Cukup sulit membedakan Suka dan pity ini Sam Buddha hanya memberitahu Dalam suta ini ada dua jenis kebahagiaan Yang dirasakan Satu disebut suka Satu disebut pity Disini diterjemahkan Satu suka cita Satu lagi kenikmatan Ya Tapi bahasa palingnya suka dan pity Tapi Bapak Ibu Kalau diterjemahkan Kalau kita berusaha untuk memahami Pity ini adalah kebahagiaan yang lebih merujuk pada badan jasmani Sukha itu adalah kebahagiaan yang lebih merujuk pada batin Tapi kalau Bapak Ibu jelas ingin tahu bedanya sulit Ini seperti anak umur enam tahun nanya Bapak Ibu Pak Bu jatuh cinta itu rasanya seperti apa Bapak Ibu lantas ceritakan secara teori jatuh cinta itu ya Kamu mikirin dia enggak habis-habis Bisa sampai demam-demam dan yang lainnya dan yang lainnya dia juga enggak akan ngerti Karena dia belum merasakan Atau Bapak Ibu cerita ke orang barat yang belum pernah makan sawo Ini gimana ceritain Sawo rasanya gimana It's quite sweet It seems like kiwi but not kiwi And very soft Like pudding but not pudding Dia juga ikut bingung Jadi dia bingung Bapak Ibu bingung Karena pengalaman itu enggak bisa kita beritahu secara teori Tapi orang bisa menangkap Kalau orang mempelajari apa itu sawo Setidaknya secara teori dia tahu bahwa sawo itu lejat Sawo itu tidak beracun dan sawo itu bisa dimakan Hanya sejauh itu Tapi bagaimana sawo itu pengalamannya Dia tidak akan tahu sampai Kita sudah jelaskan sebanyak satu buku Encyclopedia of Sawo Karena kalau buku penelitian orang Indonesia Di bahasa Inggris kan Saya pernah tanya seorang peneliti Dia buat kamus Bukan saya tanya saya diceritain Kamus Jawa Inggris Kemudian ditanya Kenapa kamu selengkap itu kok Jawa Inggris Tidak Jawa Indonesia Inggris Katanya Yang beli cuma orang barat Jadi kalau dia buat Jawa Indonesia Kurang laris Dia nulisnya Jawa Inggris Bapak Ibu Saudara Kita sudah ceritakan sebanyak satu buku pun Dia belum tahu sawo Tapi begitu dia makan Terus kita mau ceritain Tidak usah ceritain Betul ya Tidak usah diceritain Cukup Nah jana juga seperti itu Hari ini kita hanya tahu Sebatas teori Tetapi yang kita tahu bahwa Ada lima hal terjadi Dalam batin kita Kalau kita capai jana satu Ada witaka wicara yang melemah Ada konsentrasi Dan ada dua jenis kebahagiaan Yang disebut sukha dan piti Bapak Ibu masuk ke jana kedua Witaka wicara lenyap Yang tersisa konsentrasi Pada objek meditasi Kebahagiaan Sukha dan piti Bapak Ibu masuk ke jana ketiga Piti ini hilang Yang tersisa hanya Eka Gata dan Sukha Jauh lebih terkonsentrasi lagi Lebih sedikit pengganggu Eka Gata semakin sempurna Dan kemudian masuk ke jana keempat Dengan meninggalkan Kenikmatan dan kesakitan Dan dengan pelenyapan sebelumnya Atas kegembiraan dan kesedihan Aku masuk dan berdiam Dalam jana keempat Yang memiliki bukan kesakitan Juga bukan kenikmatan Dan kemurnian perhatian Karena keseimbangan Bapak Ibu Saudara Ketika seseorang mencapai jana ketiga Batinnya hanya mengalami dua hal Eka Gata dan Sukha Konsentrasi dan kebahagiaan Dan Bapak Ibu Sambuda mengatakan Kebahagiaan jana ini Jauh melebihi kebahagiaan Kebahagiaan yang bisa didapatkan Dari kenikmatan indria Bahkan Para Dewa dan para Para Dewa yang menjadi Raja-raja surga pun Kebahagiaan mereka Tidak seberapa Dibandingkan kebahagiaan jana Jadi Bapak Ibu Coba renungkan Kalau Bapak Ibu hidup Sebagai manusia Pada umumnya Yang disebut putu jana Maka kebahagiaan manusia Umumnya adalah Kebahagiaan Enam indria Lima indra biologi Tambah pikiran Jadi dalam ajaran Buddha Enam indra Melihat Mendengar Mencium Dan Bapak Ibu Coba renungkan Kebahagiaan yang Bapak Ibu Rasakan ya Bolak-balik itu-itu saja Dari apa yang dilihat Apa yang dipeluk Ketemu anak itu Dipeluk bahagia Itu juga adalah indria Indra kulit Kemudian Bapak Ibu Makan makanan yang enak Jalan-jalan Kenikmatan-kenikmatan itu Disebut kenikmatan indria Dan ada Enam tingkat Alam surga Di atas kita Tapi tidak Saya bahas hari ini Itu pelajaran Namanya 31 alam kehidupan Kalau saya bahas Hari ini Kita sampai besok Pulangnya Nah Ada 6 tingkat Alam surga Yang mereka juga Menikmati Kenikmatan indria Jadi istrinya Banyak Ribuan Bahkan ratusan ribu Ya Sambuda juga Menggambarkan Para Dewa Di alam surga Tingkat tinggi Istri atau suaminya Bisa ratusan ribu Istana yang luar biasa Megah Dan yang lainnya Hanya Dalam ajaran Buddha Sambuda memberitahu Ternyata Surga itu Tidak kekal Hanya umurnya Sangat panjang Sampai-sampai Para dewa pun Berpikir mereka Hidup kekal Tetapi Seluruh 31 alam Kehidupan ini Adalah Sesungguhnya Adalah permainan Alam pikiran Kita sendiri Tapi Tidak saya bahas Hari ini Kalau kita nanti Pelan-pelan Bahas damai Yang lebih tinggi Seluruh alam semesta Ini bahkan Adalah permainan Pikiran kita sendiri Dan ini persis Dikatakan oleh Stephen Hawking The whole universe Is just a consciousness Kalau disini Ada orang yang senang Belajar fisika Tau persis Bahwa atom itu Di dalamnya 99,999999% Emptiness Dan kalau kita Belajar fisika Kita bingung sendiri Material disusun oleh atom Atom sendiri Emptiness Lalu saya apa Kan begitu ya Dalam dharma Bapak ibu adalah Proyeksi dari Pikiran bapak ibu Nah dalam Stephen Hawking Mengatakan Just a consciousness Ya consciousness Adalah kesadaran Proyeksi dari Pikiran itu sendiri Bapak ibu saudara Alam rendah Alam manusia Dan enam tingkat Alam surga ini Menikmati Kenikmatan indriya Kebahagiaan Alam indriya Tidak seberapa Dibandingkan Kebahagiaan jana Oleh karena itu Kebahagiaan dari meditasi Adalah jauh lebih tinggi Hanya memang Sulit untuk dilatih Kalau bapak ibu Nanti mencapai Jana ini Entah satu Entah dua Entah tiga Entah empat Bapak ibu Lahir sebagai Dewa Brahma Tidak lagi butuh Suami atau istri Bapak ibu Menikmati Kebahagiaan Dalam batin Setiap detiknya Dan sesungguhnya Itu ada Penelitian terbaru Dari Daniel Goldman Yang nulis buku Emotional Quotient Emotional Intelligence Kecerdasan Emosional Dia 30-40 tahun Belakangan ini Meneliti tentang Meditasi Dan teori Seperti ini Terbukti Di dalam Brain Scan Tetapi karena kita Tidak punya Proyektor hari ini Saya tidak bawa laptop Jadi video itu Tidak saya putar Itu penelitian Terbaru Bahwa seorang Meditator kelas Kakap Terbukti Tingkat Kebahagiaan Mereka Luar biasa Tinggi Nanti Bapak ibu Pulang Silahkan Disini aja Cukup Bapak ibu Saudara Nanti pulang Ketik di google The happiest man In the world Manusia Paling bahagia Di dunia Keluarnya Seorang biksu Namanya Richard Matthew Nah dan itu Terbukti dari Brain Scan MRI otak Nah bapak ibu Saudara Sekarang kita Jelaskan Jana keempat Jana keempat Ini Di dalam batin Tersisa Dua hal Ekagata Konsentrasi Atau Kemanunggalan Pikiran Dan Upekha Upekha Ini adalah Keseimbangan Batin Ketika seseorang Mencapai Jana keempat Dia merasakan Bukan penderitaan Pun bukan Kebahagiaan Tetapi Jana keempat Ini adalah Keadaan Yang sangat Tenang Sangat Nyaman Kenapa Disebut Bukan Kebahagiaan Karena Ini bukan Kebahagiaan Yang bisa Kita orang Umum Yang belum Mencapai Tingkat Ini Tidak Bisa Lagi Kita Konsepkan Jadi Ini bukan Kebahagiaan Secara Umum Ini adalah Kebahagiaan Yang muncul Dari batin Yang begitu Tenang Seimbang Bapak ibu Mungkin Selama ini Tidak Tahu Apa yang Dimaksud Meditasi Membawa Ketenangan Nah Saya minum Dulu Kalau bapak ibu Pahami Konsep Jana Kedua Tadi Bapak ibu Akan Sadar Bahwa bapak ibu Belum Pernah Tenang Dengan Sesungguhnya Tidak Percaya Nanti Pulang Duduk Di kursi Jangan Main HP Jangan Nyalain TV Duduk Sendiri Lihat Batin Anda Seberapa Ributnya Ngomong Tidak Mau Berhenti Betul ya Perintah Dia Oh Pikiran Berhenti Berpikir Gak Bisa Bahkan Bapak ibu Tidur Masih Bermimpi Betul ya Gak Mau Dia Diam Bahkan Dikatakan Sebenarnya Kita sering Bermimpi Hanya Setelah Bangun Kita Lupa Itu Menurut Para Peneliti Mimpi Para Peneliti Tidur Nah Bapak ibu Saudara Kalau Bapak ibu Paham Bahwa Kita Sesungguhnya Tidak Pernah Benar-benar Tenang Secara Secara Sebenarnya Bagaimana Kita Membayangkan Jana keempat Ini Wah Benar-benar Sudah Diluar Bayangan Kita Jana Keempat Itu Suasana Yang Sangat Tenang Seimbang Yang Mana Batin Menjadi Sedemikian Murninya Disini Dikatakan Adalah Salah Satu Tingkat Konsentrasi Yang Paling Tinggi Dan Konsentrasi Jana Keempat Ini Cukup Untuk Membawa Bapak Ibu Mencapai Arahat Jadi Jana Keempat Ini Cukup Ya Kita Lanjutkan Setelah Bodhisatta Mencapai Jana Keempat Beliau Melanjutkan Beberapa Perjuangan Terakhir Ini Kita Tinggal Dua Setengah Lembar Nah Ini Perjuangan Terakhir Kita Ketika Konsentrasi Pikiranku Sedemikian Murni Cerah Tanpa Noda Bebas Dari Ketidaksempurnaan Lunak Lentur Kokoh Dan Mencapai Keadaan Tanpa Gangguan Aku Mengarahkannya Pada Pengetahuan Ingatan Kehidupan Lampau Aku Mengingat Banyak Kehidupan Lampau Yaitu Satu Kelahiran Dua Kelahiran Tiga Kelahiran Empat Kelahiran Lima Kelahiran Sepuluh Kelahiran Dua puluh Kelahiran Tiga puluh Kelahiran Empat puluh Kelahiran Lima puluh Kelahiran Seratus Kelahiran Seribu Kelahiran Seratus Ribu Kelahiran Banyak kapa penyusutan dunia, banyak kapa pengembangan dunia Banyak kapa penyusutan dan pengembangan dunia Di sana aku bernama itu, dari suku itu Dengan penampilan seperti itu, makananku seperti itu Pengalaman kesenangan dan kesakitanku seperti itu Umur kehidupanku selama itu Dan meninggal dunia dari sana, aku muncul kembali di tempat lain Dan di sana aku bernama itu, dari suku itu Dengan penampilan seperti itu, makananku seperti itu Pengalaman kesenangan dan kesakitanku seperti itu Umur kehidupanku selama itu Dan meninggal dunia dari sana, aku muncul kembali di sini Demikianlah dengan segala aspek dan ciri-cirinya Aku mengingat banyak kehidupan lampau Jadi Bapak Ibu Saudara, setelah bodhisatta mencapai tingkat jana keempat Beliau menggunakan konsentrasi ini untuk melihat Siapa sebenarnya beliau sebelum sekarang Dan saya pikir itu sangat masuk akal Kalau Bapak Ibu hari ini punya jana keempat Tentu sebagai manusia kita pengen tahu Kenapa kita lahir di bumi ini, betul ya Kenapa saya lahir di bumi ini Misinya saya lahir di bumi ini ngapain gitu Tapi Bapak Ibu gimana nyariknya misi Bapak Ibu lahir di kehidupan ini Ya lihat sebelum lahir, betul ya Jadi beliau mengarahkan konsentrasi ini untuk melihat sebelum ini saya apa Lah orang yang lain, lah lihat lagi, mundur lagi Mundur, terus enggak habis-habis Beliau mundur sampai 91 kalpah Apa itu kalpah? Satu pengembangan dan penyusutan dunia Tadi di sini, ditulis ya Ada pengembangan dunia Banyak kapah penyusutan dunia Banyak kapah pengembangan dunia Kapah itu adalah pengembangan dan penyusutan dunia Apa itu pengembangan penyusutan dunia? Zaman ini kita beruntung Karena kita dikenalkan dengan teori Big Bang, betul ya Jadi Big Bang itu adalah dulu alam semesta ini tidak ada Tidak ada materialnya Hanya ada material kecil setetes Katakanlah seperti itu Yang sangat padat Kemudian materi ini meledak Setelah dia meledak Dia mengembang Kan kalau barang meledak itu mengembang toh Menjauh Nah dia mengembang, 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 mengembang Sampai menjadi dingin Ketika setelah menjadi dingin Barulah terbentuk Planet-planet asteroid dan yang lainnya Nah Dan Bapak Ibu Saudara Sampai hari ini Alam semesta kita masih mengembang Serius Nanti cek di Google The expanding of the universe Dia masih mengembang jalan dia Jadi Bumi yang mengitari matahari Dan matahari pun sebenarnya lagi mengitari Sesuatu yang lebih besar Dan semua yang saling mengitari ini Saling mengembang Dan teori ini dulu ditemukan oleh Eric Habler Silahkan cek di Google Nah dikatakan Ini teorinya Karena saya juga belum pernah Sampai penghujung Penghujung pengembangan dunia Saya belum pernah Begitu ya Dikatakan oleh para fisikawan Alam semesta ini setelah mengembang Satu ketika akan menyusut kembali Itu teorinya Dan gak tahu kenapa Di dalam kitab 2600 tahun yang lalu itu Sang Buddha menyebutkan bahwa Ada pengembangan dan penyusutan alam semesta Itu sangat aneh Mind-blowing Begitu ya Bapak Ibu Saudara Disini Bapak Ibu Bodhisatta Mundur kehidupannya 91 kalpa Tidak menemukan awal kehidupan Lalu apa yang dilakukan? Beliau melakukan yang selanjutnya Ini adalah pengetahuan sejati pertama Yang dicapai olehku Pada jaga pertama malam itu Satu jaga itu 4 jam ya Ketidaktahuan tersingkir Dan pengetahuan sejati muncul Kegelapan tersingkir Dan cahaya muncul Seperti yang terjadi dalam diri seseorang Yang berdiam dengan tekun Rajin dan bersungguh-sungguh Yang kedua Ketika konsentrasi pikiranku Sedemikian murni Cerah tanpa noda Bebas dari ketidaksempurnaan Lunak, lentur, kokoh Dan mencapai keadaan tanpa gangguan Aku mengarahkannya pada pengetahuan Kematian dan kelahiran kembali makhluk-makhluk Dengan mata dewa Yang murni dan melampaui manusia Aku melihat makhluk-makhluk meninggal dunia Dan muncul kembali Hina dan mulia Cantik dan buruk rupa Kaya dan miskin Aku memahami bagaimana makhluk-makhluk Berlanjut sesuai dengan perbuatan mereka Makhluk-makhluk ini yang berperilaku buruk Dalam jasmani ucapan dan pikiran Pencela para mulia Keliru dalam pandangan mereka Memberikan dampak pandangan salah Pada perbuatan mereka Ketika hancur jasmani Ketika hancurnya jasmani Setelah kematian Telah muncul kembali dalam kondisi buruk Di alam rendah Dalam kehancuran Bahkan di alam neraka Tetapi makhluk-makhluk ini Yang berperilaku baik dalam jasmani Ucapan dan pikiran Bukan pencela para mulia Berpandangan benar Memberikan dampak pandangan benar Dalam perbuatan mereka Ketika hancurnya jasmani Setelah kematian Telah muncul kembali di alam yang baik Bahkan di alam surga Demikianlah dengan mata dewa Yang murni dan melampaui manusia Aku melihat makhluk-makhluk Meninggal dunia dan muncul kembali Hina dan mulia Cantik dan buruk rupa Kaya dan miskin Aku memahami bagaimana makhluk-makhluk Berlanjut Sesuai dengan perbuatan mereka Bapak, Ibu, Saudara Bodhisatta Mundur kehidupannya Sampai berkalpa-kalpa Tidak menemukan awal kehidupan Benar Kemudian beliau majuin satu-satu Jadi setelah mundur Maju Dan ketika beliau maju Melihat korelasi antar kehidupan Kalau ketika beliau mundur Beliau hanya melihat Saya lahir di sini Di suku ini Nama saya ini Kehidupannya seperti ini Ketika beliau maju Beliau baru tahu Bahwa ternyata semuanya berhubungan Ketika seseorang melakukan perbuatan baik Di kehidupan ini Di kehidupan yang akan datang Dia lahir di alam bahagia Dan ketika seseorang lahir Ketika seseorang berbuat jahat Di kelahiran yang ini Dia jatuh kembali di alam yang rendah Seterusnya dan seterusnya Bapak Ibu mungkin merasa aneh Kok orang yang dulu berbuat baik Sekarang jadi jahat Itulah kehidupan Bapak Ibu Bahkan kita bisa melihat Di satu kehidupan Ada orang dari 0 sampai umur 70 Pernah baik Pernah jahat Betul Ada preman yang tobat Betul ya Nah preman yang tobat Nah Ada juga ustad Atau bikku jadi preman Misalkan begitu ya Nah itu kehidupan Jadi kita bisa menemukan Pengalaman hidup seseorang Yang baik jadi jahat Jahat jadi baik Nah Bapak Ibu Saudara Ternyata Menemukan begitu banyak Korelasi antar kehidupan Apakah Hukum Kamawipaka Apakah Anicadukaanata Apakah Patica Samupada Beliau temukan semua Di dalam jaga kedua Satu jaga adalah 4 jam Sekarang adalah sudah 8 jam Nah Bapak Ibu Saudara Kita lanjutkan Ini adalah pengetahuan Sejati kedua Yang dicapai olehku Pada jaga kedua Malam itu Ketidaktahuan Tersingkir Dan pengetahuan Sejati muncul Kegelapan Tersingkir Dan cahaya muncul Seperti yang terjadi Dalam diri seseorang Yang berdiam Dengan tekun Rajin Dan bersungguh-sungguh Ketika konsentrasi Pikiranku Sedemikian murni Cerah Tanpa noda Bebas dari ketidaksempurnaan Lunak Lentur Kokoh Dan mencapai keadaan Tanpa gangguan Aku mengarahkannya Pada pengetahuan Hancurnya noda-noda Aku secara langsung Mengetahui Sebagaimana adanya Ini adalah Penderitaan Aku secara langsung Mengetahui Sebagaimana adanya Ini adalah Asal mula Penderitaan Aku secara langsung Mengetahui Sebagaimana adanya Ini adalah Lenyapnya Penderitaan Aku secara langsung Mengetahui Sebagaimana adanya Ini adalah Jalan menuju Lenyapnya Penderitaan Aku secara langsung Mengetahui Sebagaimana adanya Ini adalah Noda-noda Bapak ibu saudara Noda-noda ini Dalam bahasa Pali adalah Asawa Nanti akan saya Bahas Aku secara langsung Mengetahui Sebagaimana adanya Ini adalah Asal mula Asawa Aku secara langsung Mengetahui Sebagaimana adanya Ini adalah Lenyapnya Asawa Aku secara langsung Mengetahui Sebagaimana adanya Ini adalah Jalan Menuju Lenyapnya Asawa Apa itu Asawa Bapak ibu Asawa adalah Arus Batin Arus Mental Yang bocor Tidak terkendali Kata Asawa itu Artinya Bocor Sesuatu yang Bocor Batin kita Bapak ibu Bocor Oleh karena Bocor Kehidupan Tidak pernah Berhenti Kalau yang Menciptakan Kehidupan itu Adalah pikiran Itu sendiri Dan pikiran Itu bocor Maka kehidupan Kita tidak akan Pernah berakhir Itu yang dalam Ajaran Sambudha disebut Samsara Persis Kalau bapak ibu Bermimpi Tapi belum bangun Pernah mimpi Berjilid-jilid Tidak akan Selesai mimpi itu Sampai bapak ibu Bangun Saya pernah mimpi Dari Indonesia Tiba-tiba Sudah di Hongkong Tiba-tiba Sudah di Australia Tiba-tiba Di rumah nenek Tiba-tiba Bangun Nah Jadi Ternyata Pada Jaga Ketiga ini Sang Buddha memahami Bahwa ternyata Biangkerok Dari semua ini Adalah batin kita Yang masih bocor Tapi Asawa itu Seperti apa Sulit kita pahami Sebelum kita mencapai Jana keempat Jadi bapak ibu PR-nya banyak Setelah ini PR-nya capai Jana 1 Jana 2 Jana 3 Jana 4 Kemudian bapak ibu Harus melenyapkan Asawa Tapi Bagaimana kita tahu Bahwa kita ada Asawanya Kita ada batin Yang bocor tadi Terlihat Dalam Witaka dan Wicara Witaka dan Wicara Itu adalah contoh Kecil yang bisa kita lihat Bahwa kita memiliki Asawa Batin kita Ngomong Tidak pernah berhenti Betul ya Nah bahkan Bapak ibu Tidak pernah sadar Kalau bapak ibu Sendirian Kemudian bosan Yang membuat bosan Adalah bapak ibu sendiri Bosan itu Karena bapak ibu Berbicara Tidak berhenti Dengan diri sendiri Kita selalu Perlu distraction Perlu ada orang lain Perlu ada game Perlu ada musik Supaya apa Supaya ini Tidak terlalu ribut Apa benar Bante Nanti pulang Coba sendiri Karena kenapa Karena kalau bapak ibu Diam Duduk sendiri Di rumah Tapi batin ini Tidak ngomong Bapak ibu Tidak bosan Tapi bapak ibu Sampai jana kedua Betul ya Tapi kan dia Tidak pernah berhenti Nah Jadi bapak ibu saudara Dijaga ketiga Sang Buddha memahami Asawa ini Asawa ini Di setiap buku Diterjemahkan beda-beda Jadi cukup tricky Di sini Noda-noda Di buku yang lain Bisa saja kotoran batin Oleh karena itu Kita butuh sedikit Bahasa Pali Tahu bahwa Oh ini adalah Asawa Asawa ini Adalah Biangkerok semuanya Ketika sang Buddha Melenyapkan ini Pengetahuan ini Dalam bahasa Pali Disebut Asawa Kayak Nyana Nyana artinya Pengetahuan Asawa artinya Arus batin yang bocor Tidak terkendali Kayak artinya Lenyapnya Jadi pengetahuan Lenyapnya Arus batin yang bocor Tidak terkendali Asawa Kayak Nyana Bapak Ibu Saudara Ketika beliau Mencapai pengetahuan ini Kita baca saja Ini adalah pengetahuan Sejati ketiga Yang dicapai olehku Pada jaga ketiga Malam itu Ketidaktahuan Tersingkir Dan pengetahuan Sejati muncul Kegelapan Tersingkir Dan cahaya muncul Seperti yang terjadi Dalam diri Seseorang Yang berdiam Dengan tekun Rajin Dan bersungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara Pengetahuan ketiga Inilah yang kita rayakan Setiap tahun Sebagai Detik-detik Waisak Jadi kalau misalkan Ada yang nanya Detik-detik Waisak itu Rayain apa? Rayain detik-detik Lenyapnya Asawa Bahkan Sang Buddha Disebut juga Nama lain beliau Adalah Kinasawa Yang artinya Yang tanpa Asawa Ya Bapak Ibu Saudara Memahami Asawa ini Sangat penting Untuk praktek Meditasi kita Sehari-hari Jadi nanti Bapak Ibu Ketika bermeditasi Bapak Ibu Akan menemukan Batin yang bocor Tadi Bapak Ibu Usahkan untuk Menenangkan Batin yang bocor Itu Dengan Fokus pada Objek Nafas masuk Nafas keluar Kita lanjutkan Sekarang Brahmana Engkau Mungkin Berpikir Mungkin Petapa Gotama Belum Terbebas Nafsu Kebencian Dan Delusi Bahkan Sampai Hari ini Sehingga Beliau Masih Mendatangi Tempat Tinggal Di dalam Rimba Belantara Yang terpencil Di dalam Hutan Tetapi Engkau Jangan Berpikir Demikian Adalah Karena Aku Melihat Dua Manfaat Aku Masih Mendatangi Tempat Tinggal Di dalam Rimba Belantara Yang terpencil Di dalam Hutan Aku Melihat Kediaman Yang Menyenangkan Bagi Diriku Di sini Dan Saat Ini Dan Aku Berbelas Kasih Kepada Generasi Mendatang Bapak Ibu Saudara Brahmana Ini Masih Rahman Terima Terima kasih. 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 Bukti bahwa kebahagiaan batin itu real. Terima kasih. 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 Terima kasih.